Iya oke teman-teman balik lagi sama Bang Weezy dan kali ini Bang Weezy akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih Oke jadi gini ceritanya teman-teman Disini Bang Weezy baru dapet informasi yang dimana ini adalah sebuah meme Ya meme dua sisi Tapi meme ini memakai muka Bang Weezy sendiri Nah disini Bang Weezy mendapat informasi di sosial media So langsung aja kita lihat ya Finali new meme template for Weezy Silahkan berkreasi gue gak ada ide soalnya Jadi ini adalah meme dua sisi ya Satu seneng satu tidak seneng Buat kalian yang pengen make yang bohong-gobong gue aja Silahkan sih gue mah gak masalah ya guys ya So seperti apa kreasi para player-player yang memakai meme ini Oke kita akan lihat sama-sama guys Yang pertama makan aja rutin apalagi update 3 kali sehari biar sehat Ini nampaknya sepertinya buat meme update-an ya Oke coba kita akan zoom Dan iya ternyata memang benar ini adalah update-an dari Honke Impact Yang dimana ini update-annya selalu aja rutin Seminggu bisa aja kali update-update dan update mulu Well kalau buat kalian yang punya internet kenceng is oke Gak masalah Tapi kalau buat teman-teman yang punya internetnya agak sedikit lambat Ini yang jadi masalah guys Karena lama cuy Jadinya ya setiap main update setiap main update seperti itu Itu sering banget dialami oleh player Honke Impact guys Kita lanjut disini meme mengenai gacha Yang dimana weis gila ya ini tertutup ya Kita gak tau apa-apa dapetnya Valkyrie apa gitu kan Tiba-tiba langsung DP lagi Nah ini mungkin kutukan orang tersebut teman-teman Well kutukan orang-orang teh masing-masing beda-beda ya Ada yang kutukan Blade Strike Kesel soalnya bang Terus ada juga Rondo Ya Rondo lagi dan Rondo Semuanya serba Rondo Well kalau Bang Viji sendiri pun dapet kutukan Ya pastinya campur-campur Entah Yae Entah si Rondo Entah si Durandar yang Reng Semua tergantung dari nasibnya masing-masing sih Tapi juga gacha ya Apalagi gak ketauan nih dapet S Reng atau A Reng gitu loh Oke guys kita lanjut guys Ini gue juga gak ngerti konteksnya apa Pas ini Adam jatuh ya Ini Apo 2 nih Ini Apo 2 Ini maksudnya apa Bang? Sebuah pedang Oh my god Coba-coba kita zoom Nah ini dia guys Ini kan gambar pedangnya Dan ya Ya pedang sih Ya betul pedang Tapi aneh juga ya bentuknya ya Kalau dibikin-bikin aneh juga ya Ini gue baru engeh gitu loh Emang seperti inikah bentuk pedangnya? Entahlah Mirip sesuatu ya guys ya Kita lanjut guys Oke ini mengenai Abyss ya teman-teman Yang dimana Red Lotus itu Distribulensnya tinggi banget Agoni terlalu EZ RL keras Agoni bisa kita ratain Tapi di RLnya kita yang diratain Distribulens 3.98 Masih penting pernah aku 427 Buset panas banget co Well ya mau gimana lagi Kalau memang Red Lotus itu Bener-bener Susah Keras musuh-musuhnya Dan gila lah Tapi ketika di Agoni Itu musuhnya lembek banget Itu selisihnya jauh banget guys Terutama Distribulensnya ya Semakin tinggi Semakin keras itu musuh ya Semakin susah Teman-temannya Kalau udah nyampe 400 Itu bener-bener udah kayak Nirvana Teman-teman Jadi buat penghuni Red Lotus ya Sabar-sabar aja ya Mendingan kalian naik turun Agoni gitu loh Agoni Red Lotus Agoni Red Lotus Oke ini mengenai Apa nih kok kecil sekali ya guys ya Sepertinya Full set Oh ini stick mata teman-teman Coba kita akan lihat Dan kita perbesar Dan ya betul banget Ini kayak Full setnya ya Dan ya betul banget Ini mengenai equipment Wih Andrius untung Udah punya SPA Dan ini banyak banget Yang belum full set Untuk Ritas Spina-nya Padahal Sebenernya kan ada Ragna Selection box Terus juga ada Gacha Cashback Seharusnya kalian manfaatkan itu Teman-teman Waktu kemarin sih Sekarang udah lewat Ya paling enggak Weaponnya kalian dapatkan Karena memang Untuk sekarang Updaten sekarang Valkyrie-Valkyrie baru itu Dikasih Weapon yang khusus Untuk Kayak Valkyrie tersebut Gitu loh Jadi memang agak susah Untuk mencari alternatif Yang cocok Gitu teman-teman Kita lanjut Oke dan ini adalah Yang terakhir teman-teman Kelakuan para Old Kancho Ini Ini gue tadi kayaknya Konteksnya di apa ini Coba kita zoom deh Dan Iya Betul banget Ngeliat teri-teri Senang Pas Pansunya Ngeliat Pansunya Tambah seneng Anjir Ini Kelakuan Old Kancho Siapa ini Astaga Kalian ini Make of Culture Sekali Valkyrie kalian Dapatkan Untuk dibawa battle Bukan jadi Seperti ini Astaga Teman-teman Luar biasa Kamu yang melakukan Hal seperti ini Tapi enggak apa-apa Sih guys Itu suatu Apa Kelebihan Dari Valkyrie tersebut Jadi Tidak cuma bisa Diajak Gelut Gitu So Ini Dulu Dulu Sekarang Sudah beda Bihoyonya Sudah bukan Yang dulu Lagi So Teman-teman Itu Ajalah Untuk Mimnya Kali ini Buat kalian Yang pengen Berkreasi Nanti Mbak Misi Kasih Linknya Di bawah Untuk Polosannya Mungkin Banyak Banyak Diantara Kalian Yang Nanya Kok Kalo bikin konten Jarang Facecam Bang Kalo gue bikin konten Kayak gini tuh Jarang-jarang Baget Facecam Ya lebih Nyamanan Seperti ini Tapi kalo Untuk live streaming Pastinya Pake Facecam Jadi Ya Mungkin Lebih banyak Di live streaming Untuk facecam Well Terima kasih banget Buat teman-teman Yang udah nyumbang Mimnya Lucu-lucu Dan gokil-gokil Buat kalian Mim mana Yang menurut Kalian Paling bagus Silahkan aja Tulis komentannya Di bawah ya Dan ya Buat kalian Selamat beraktifitas Dan jangan lupa Ngopi hari ini Tapi kalo udah buka ya Bye-bye